Aisyah, ini kan udah malem. Mendingan sekarang kita pulang dulu, kamu juga belum makan, kan? Enggak, Mas. Aku gak mau pulang sebelum dendek itu keluar. Mas, Mas. Aku seneng banget kalau kita bisa lebih banyak. Hiburan. Apalagi waktu kamu naik arung jeram. Muka kamu basah kunyep, tapi kamu seneng banget. Itu Pak Kartos sama Bu Jamila. Kapan-kapan kita bisa liburan lagi dong, Mas. Ya kan? Akhirnya, Mas. Kisah udah bikin dia geregedan. Kurang ajar kalian ya? Masuk-masuk rumah orang tanpa permisi! Gak dosongkan santunnya! Mana anak saya, ha? Balikin anak saya! Anak apa? Kamu pikir saya ngambil anak kamu? Lahiran kamu aja saya gak tau kok. Menurut kamu udah kempes. Kamu udah lahiran ya? Bu Jamila. Kalian berdua gak usah sobego ya. Kalian berdua kan yang ambil bayinya Aisyah. Aku! Apa? Jaga mulut kamu ya? Jangan sembarangan uduh. Mana? Mana buktinya? Memangnya di sini ada bayi? Jangan halu kamu. Oke. Kalau gitu biar saya cek sendiri. Silahkan. Sampai puas. Udah puas kamu. Hah? Ada buktinya? Kalau saya ambil anak kamu. Hah? Udah pergi sana. Kamu jalan sembarangan masuk rumah orang dan kamu menuduh saya mengambil anak kamu. Jangan muntah-muntah saya gak ingat punya anak terus kamu menuduh saya. Saya bisa nutut balik kamu. Halah menipu kalian tau gak? Balikin. 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 Di mana anak saya? Balikin. 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 Aisyah. Balikin. Balikin. Tunggu. Masih dulu. Balikin. Balikin. Kamu sudah menuduh saya. Saya bisa menemput. Balik kamu. Pernah bisa. Mau apa lagi? Aku belum cek ini. Apa yang kamu dapat? Gak ada kan? Sekarang. Kalian pergi. Pergi? Pergi. Kalian gak punya bukti kan? Sudah pergi sana. Ayo Aisyah. Pergi. Tadi rumah saya belum selesai. Kalian sekarang bisa ya. Merasan di atas angin. Tapi lihat aja. Suatu hari nanti. Saya bakal temuin anak saya dan saya yakin anak saya itu sama kalian. Karena insti seorang orang tua itu kuat. Lait aja kalian. Mimpi. Sar. Sopan. Hampir aja. Aduh mas. 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 Akbar. Aisyah. Gimana? Bu. Aku sama Aisyah tadi ke rumahnya Bu Jamila. Dan bayinya Aisyah gak ada di sana. Astaghfirullahaladzim. Ternyata kecurigaan kita salah. Enggak Bu. Aku yakin kalau feeling aku gak salah. Anak aku pasti masih sama mereka. Iya tapi kita gak punya cukup bukti Aisyah. Pak. Pak. Cepat atau lambat. Aku yakin semuanya akan terbongkar. Kita semua tinggal menunggu waktu. Dan aku janji aku akan cari segala cara untuk nemuin dia. Aku janji. Aisyah. Kalau kamu seyakin itu. Ibu akan bantu kamu. Ibu kenal baik sama tetangnya Jamila. Nanti ibu akan samperin kesana. Dan minta tolong untuk awasi Jamila dan sesama suamnya. Iya. Makasih Bu. Iya Bu. Yaudah. Aisyah akbar. Kalian masuk yuk. Kalian belum makan ya. Ayo kesempatan. Disini Nek. Iya. Iya. Aduh. Ciatin ya. Bismillah. Ini Nek tasnya. Terimakasih. Eh. 10 ribu aja Nek. Oh iya. Makasih Nek. Iya. Makasih ya. Akhirnya. Aku berhasil tiba di kampung dengan selamat. Disini sepi. Jauh dari mana-mana. Jadi gak akan ada seorang pun yang curiga. Aku harus kabarin ke Jamila. Aduh. Mana tadi? Halo. Iya Bu Dek. Ada apa? Bu Dek udah sampe? Udah Jamila. Eh. Kamu juga udah sampe. Terus gimana? Iya Bu Dek. Sudah di rumah semuanya aman. Tapi tadi akbar sama Aisyah itu gerebek rumah sini. Tapi dia sih gak dapetin apa-apa. Untung kita gerak cepat ya. Bagus-bagus sih. Oh iya Bu Dek. Gimana anakku? Rewel gak Bu Dek? Enggak. Malah anteng ya. Aduh Bu Dek. Aku kangen banget sama Arjun aku yang ganteng itu. Bu Dek aku pengen dong video call. Nih. Lalu anakku yang ganteng Arjunan. Kamu baik-baik disana ya nak ya. Bu. Saya minta tolong ya Bu. Ini penting banget. Tolong awasi Bu Jamila sama suaminya ya. Ya Bu tenang aja nanti saya awasi. Iya. Ya udah kamu baik-baik ya. Pasti ibu akan jenguk kamu. Bu Jamila video call sama siapa? Ya udah ya. Budi mau masuk. Ini kasian kedinginan. Ya. Kamu di mana sayang? Kamu di mana anakku? Aisyah. Akhirnya aku menemukan kamu. Kamu di mana? Kamu di mana? Siapa laki-laki itu? Aisyah, jangan putus asa ya, kita pasti bisa temuin anak kamu, aku yakin. Sabar, aku minta maaf ya sama kamu, maaf kemarin aku ngomongnya gak sepantesnya sama kamu, aku memang merasa bersalah mas, aku ngomong kasar. Aku membentak mas Akbar, aku marah-marah, maaf ya mas. Aisyah kamu tau gak, dulu Sarah sering banget marah-marah sama aku. Karena aku kakaknya dia, jadi aku gak pernah marah sama dia. Kamu tau gak kenapa? Karena sebagai kakak, aku harus bisa jagain dia dan lindungi dia. Sampai jumpa. 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 Aisa Apa dia kekasih baru kamu ya Bahkan mereka Sudah tinggal satu rumah Kamu sudah melupakan aku Aisa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bapak Bapak kenapa? Ada masalah? Istri saya sudah menemukan laki-laki lain dok Dia sudah melupakan saya Dia sudah menemukan Pak Dimas Jujur saya gak tahu saya harus bilang apa Tapi yang saya tahu Ini semua pasti menyakitkan buat Pak Dimas Apalagi Pak Dimas berusaha untuk bisa pulang ke Indonesia Cuma untuk bisa bertemu sama istri Bapak Saya gak menyangka dok Secepat itu Aisa melupakan saya Kesalahan saya sangat besar sama dia Mungkin Dan Selamanya dia gak akan maafin saya Dok Apa treatmentnya Bisa Bisa ditunda besok Karena saya sangat lola Dan saya minta maaf Gak seharusnya saya menceritakan masalah pribadi saya It's okay Gak apa-apa Saya siap kok Dengar cerita Pak Dimas Yaudah berarti kalau Masalah treatmentnya Nanti biar saya coba atur lagi ya Terima kasih dong Dengar Saya berusaha Pak Dimas Pak Dimas gak apa-apa Pak Dulu-dulu ya Dulu-dulu Dulu-dulu Kak Pak Dimas Sebaiknya Bapak istirahat dulu aja ya Biar sekalian saya periksa dulu kadoan Bapak Pak Dimas Pak Dimas Pak Dimas Pak Dimas Pak Dimas Saya melihat istri saya Pak Dimas 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 Saya menyesal. Saya merasa sangat bodoh karena telah melepaskan istri seperti Aisyah. Padimas, saya beri Padimas sobat penenang ya. Supaya Padimas bisa istirahat. Ya? Lakukan apa saja dong. Asalkan bisa menghilangkan rasa sakit hati saya. Sebentar ya. Aisyah, jangan nangis terus ya. Aku pasti bantuin kamu. Akbar, Aisyah. Ibu sudah siapin makan malam? Kalian makan dulu ya? Ya, Bu. Bu. Aku gak lapar. Aku mau ke kamar aja ya. Aisyah. Aisyah, Aisyah. Aisyah, Aisyah. Ibu tahu kamu sedih, nak. Tapi kamu harus tetap makan. Nanti kamu sakit. Ini juga semua demi kesehatan kamu. Bu. Bu, buat apa aku sehatmu? Kalau aku gak bisa nemuin anak aku. Bu. Kesehatan untuk apa aku hidup? Kalau misalnya aku gak bisa. Aku gak bisa bareng-bareng sama anak aku, Bu. Buat apa? Aisyah. Kamu sehat dan kamu hidup. Itu buat anak kamu. Kalau kamu gak makan, nanti kamu sakit. Kamu yakin, kan? Kalau anak kamu itu masih hidup, makanya kamu harus makan. Kamu harus berjuang buat anak kamu. Kamu harus sehat. Ya. Ya. Masa apa, Bu. Aku harus sehat. Aku harus sehat karena aku harus temuin anak aku. Imaginlah. Aku harus temukan anak aku. Aku harus tanya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Dimas terus stres, bisa memperburuk kankernya. Dimas, stres? Dokter, tapi setahu saya, waktu Dimas keluar dari rumah dia baik-baik aja. Tidak kelihatan kok, gak kelihatan kalau misalnya dia lagi stres. Dimas, kamu kenapa stres? Kenapa sih? Sepertinya Pak Dimas sudah berhasil menemukan istrinya yang pergi dari rumah, Bu. Tapi begitu melihat istrinya, justru Pak Dimas merasa sangat sedih dan justru menyalahkan dirinya sendiri. Dimas... Dimas sudah menemukan Aisyah. Dokter? Dokter tahu dari mana? Apa tadi Dimas sempat cerita sama dokter? Iya, Bu. Tadi Pak Dimas juga bilang kalau saat melihat istrinya, istrinya sedang bersama dengan laki-laki lain. Itulah yang membuat Pak Dimas merasa sangat hancur. Enggak. Enggak mungkin. Enggak mungkin, dokter. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Aisyah. Aisyah sudah punya laki-laki lain. Aisyah. Bu, bagaimana kalau Pak Dimas kita bawa saja keluar dari kota Jakarta supaya setidaknya Pak Dimas bisa melupakan masalah ini untuk sejenak? Tapi, dokter, Dimas itu baru saja balik lho, dok. Iya, Bu. Makanya saya mau minta izin sama ibu sebagai ibu dari Pak Dimas. Agar saya bisa melanjutkan treatment Pak Dimas di luar kota. Supaya Pak Dimas bisa melupakan masalah ini dan fokus pada penyembuhannya. Saya, saya ikut apa kata dokter? Yang penting, Dimas, anak saya segera pulih ya, dok. Baik, Bu. Akan segera saya aturkan. Oke. Udah. Udah. Dia menyebabkan. Dia menyebabkan. Ini anak, kenapa sih? Hah? Kamu itu susah banget. Dia usahin aku seperti ibu kamu. Benar-benar ini anak. Aisyah, 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 ya wakil aku datang, nak. Bu, aku dengar suara anak aku, Bu. Anak aku butuh aku, Bu. Anak aku butuh aku. Anak aku nangis, Bu. Kamu demam, nak. Kamu, Pak. Aisyah, kamu demam, nak. Anak aku butuh aku sekarang, Bu. Anak aku butuh aku, Bu. Anak aku nangis, Bu. Aisyah, Aisyah kenapa, Pak? Aisyah, 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 Aisyah. Aisyah, Aisyah, Aisyah. Aisyah, Aisyah, Aisyah. Aisyah, Aisyah. Kamu cepat ke klinik 24 jam, ya. Mira, tolong dokter untuk datang kesini. Ya? Iya, Pak. Anak aku lancis, Bu. Udah, udah. Udah, udah tenang, kamu. Tenang, ya. Aduh Iya, halo Bude Ngapain sih Bude, lepon malam-malam gini Gangguin orang tidur aja Eh, kamu enak-enak tidur ya Ini Bude gak bisa tidur Semalaman ini anak nangis terus gak mau minum susu formula Bude udah nyerah, Bude udah nyerah gak bisa diemin Ya ampun Bude, Bude gimana sih Bude kan udah berpengalaman lama sebagai dukun bayi Maksudnya Bude lebih tahu, lebih paham Gimana kek caranya Bude, Bude kasih jamu kek biar diemat apa kek gitu Eh, kamu itu kan ibunya Ya ampun Bude, terus aku harus gimana Bude Aku kan jauh dari Bude Lagian ini udah malem banget Bude Lagian Bude juga kan yang nyuruh Aku disini, bayinya disama Bude Masa aku harus terbang langsung nyampe kesitu Ya udah, biar Bude urusin sendiri ya Begini Bu, karena Ibu Aisyah tidak dapat kasih asih Dia kena infeksi Makanya jadi demam Ya ampun, terus gimana dokter? Tidak apa-apa Nanti saya kasih resep antibiotiknya ya Oh, iya Ini resepnya, tolong ditebus ya Ya Ibu Aisyah, saya sudah tahu kejadian yang menimpa Ibu Semua ini memang berat Tapi Ibu harus tabah ya Harus kuat Dan juga harus ikhlas Yang sabar ya Bu Mari dokter, saya antar ke depan Mari Semua sudah dibawakan Dimas Udah semua, Ma Dimas Mama doakan Supaya kamu itu Cepat sembuh Iya, Ma Dok Apa pengobatan saya di sana Akan lebih bagus Itu aja Pak Dimas Karena selain kankernya Pak Dimas Luka hati Pak Dimas juga harus disembuhkan Supaya Kondisi psikis Bapak Tidak mempengaruhi kesehatan fisik Baik dok Saya akan ikutin Semua perkataan dokter Dokter Saya Saya minta sekali ya dok Lakukan yang terbaik Untuk kesehatannya Dimas Supaya Dimas bisa segera pulih kembali Pasti Bu Nanti juga saya akan terus kabari Ibu Perkembangan dari kesehatan Pak Dimas Jadi Ibu gak usah khawatir ya Mas Dimas mau kemana? Mukanya kenapa stres kayak gitu ya? Dan itu perempuan Dokternya Mas Dimas di Amerika Tapi ngapain dia pakai harus ngomongin luka hati? Tunggu deh Harusnya kan dia sama Aisyah Aku udah kasih alamatnya Aisyah Kenapa dia gak sama Aisyah? Apa jangan-jangan dia udah pergi Terus Aisyah nolak dia? Aku pergi ya ma Kamu jangan lama-lama ninggalin Mama ya Kamu harus Cepat Sembuh Ingat itu Kalau ada apa-apa Telepon aku ya ma Assalamualaikum Terima kasih selamat menikmati biar saya aja nyatir pak kan kondisi bapak masih kurang sehat terima kasih dong berupa bagus kalo kayak gitu aku bisa tetep jadi istrinya mas Dimas mama Lydia Bianca punya kejutan buat mama Lydia rumah ini jadi sepi lagi baru aja balik sekarang Dimas udah harus pergi yuhuuu everybody bye i'm back Bianca yes Bianca is back aduh enak banget ya bisa dateng ke rumah sendiri lagi eh 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 kamu kok ada disini ha? kamu itu kan dijadinya sama polisi wah gak bener nih saya harus telepon polisi kalau saya telepon polisi saya lengah terus kamu kabur ya kan? setia setia jepetan disini setia eh eh jangan kabur kamu ya gak usah senyum 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 ketawa ketawa kamu ya perempuan jahat kamu setia jepetan disini eh aduh mama mau panggil siapa sih? mau panggil polisi mau panggil setia udah gak ada gunanya buat apa? mama belum tau ya kalau kasus aku itu udah ditutup what? jadi sekarang aku udah bebas iji kamu jangan halu ya jangan mimpi kamu kamu itu kan pembunuhnya bugina kamu itu buronan dicari-cari sama polisi setia setia lapor polisi setia nih ini buronannya nih bangun 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 aww aww pasin sakit tau nanti gue laporin polisi baru ngerasa diam lu ya lu itu buronan ya gak mungkin lu bebas semudah ini eh apa sih yang gak mungkin di dunia ini buat Biangka? semua itu mudah tau gak? hehehe lu pak kalau Biangka ini masih punya suami yang bisa nolongin Biangka asalkan Biangka kasih imbalan tentang Aisyah kenapa kemarin lu bawangin gue? kenapa lu gak kasih tau dimana Aisyah? gue gak kasih tau dimana Aisyah ya gimana bisa gue ngasih tau dimana Aisyah kalau gue gak percaya sama lu lu kan yang bawa polisi saat ketemu gue huh? gue gak ngapur polisi sama sekali ya alah bohong gue kesana lu gak ada bohong Biangka gue gak bohong ya dimana Aisyah? dimana Aisyah? gak kasih tau gue dimana Aisyah? dimana Aisyah? aku harus temuin anak aku wih jambilah 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 kalo kisitanya dia Aisyah? 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 kemana? Aisyah? Pak! Bapak! ada apa lu? ini Aisyah timpah dika gak ada di kamarnya ibu sudah bawa ini sarapan buat dia tolong kalian cari ya kasian ibu takut dia kenapa-napa dika masih belum sehat pak kondisi mentalnya juga belum baik sini sini aku bisikin juga ya baik aku mas Dimas ibu 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 biar aku yang anjir kemahit kamu jangan pergi kamu kamu harus dong aku ini istrinya mas Dimas mah ternyata lagi mah kok ngusir disangka lagi sih atau sayang sama kamu aku masih istrinya mas Dimas jadi selama mas Dimas gak ngusir aku jadi mama gak usah repot-repot untuk ngusir aku karena aku gak akan pergi dari sini eh berani kamu ngomong kayak gitu ya mama jangan muntang-muntang Dimas lagi keluar ya gak ada di rumah ini terus kamu setek enaknya disini aku emang pernah takut mas Dimas ada atau enggak gak ngaruh ibu deh kalo bayinya rewel itu ibu deh bawa kek ke rumah sakit ke dokter mungkin dia kenapa gitu ibu deh anak saya kan anak saya kan yang bagus itu ha iya kan anak saya sakit saya sakit apa ayah dimana ih dokter dia kasih tau pak kasih tau saya tuh lagi telfon gak ada hubungannya sama anak kamu apalagi sama bayi kamu bohong itu pasti bayi saya kasih tau dia dimana saya gak tau kasih tau gak apain seaisa kamu memang harus dikasih pelajaran kamu memang harus dikasih pelajaran kamu gak kasih tau apa saya mau pergi jatuh jatuh ayah teman 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 teman